Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Albir Rianto saya dari kelas 3C di sini saya akan membuat simulasi thermal kita langsung saja ke configuration manager kita pisahin dulu partnya ya, default display udah kita kembali ke news tadi kita pilih thermal kita checklist kita ke part pilih materialnya ya, seperti biasa kita pakai kita pakai halo ya ini sebenarnya itu ya, bebas mau pakai apa saja bebas ya, kita apply close untuk thermal load temperatur kita pilih bagian mana yang mau kena panas ya disitu temperaturnya mau berapa ya bebas kita tinggal pakai 300 Kelvin ini ada itu pilihnya ya mau Kelvin, Celsius, atau Fahrenheit bebas ya kita nampak load lagi ke convention pilih pilih situ sisi-sisinya ya kita pilih sisi-sisinya semua ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita pilih sisi-sisinya semua ya selamat menikmati 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 kita pilih ya kita kasih 50 30 ya 02 301 checklist kita ID definition kasih 80 kita ke harga nya checklist kita ke mask kita kembali lagi ke default view ke mask create mask mask parameter kita kurma kurdur base kita checklist saja tunggu ya hai 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 tak tunggu ya hai 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 nah ini udah jadi ya Hai ini ada thermal temperaturnya maksimal berapa Hai minimalnya berapa hai 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 hai... Ketika de 30 normal Nah ini udah ya Ya mungkin itu Saja tutorial dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh